Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai banjir Karena banjir ini Menjadi perdebatan terutama Di kalangan elit teman-teman Yaitu banjir Jakarta Karena disana ada Gubernur Pak Anies Basmedan Dan ketika Jakarta Mengalami banjir maka mereka Ramai-ramai mengkritik Pak Anies Basmedan Katanya Pak Anies tidak bisa Pekerja selama 3 tahun ini Dan tidak bisa mengatasi banjir Padahal banjir itu Sebenarnya tidak hanya di Jakarta Beberapa daerah juga Mengalami banjir seperti di Semarang Semarang ini gubernurnya Banyakan Pak Ganjar Pranowo Bahkan di Semarang ini Ada seminggu lebih Banjir yang terjadi di sana Dan tidak hanya itu Kantor dari Pak Gubernur Ganjar Pranowo Itu juga mengalami kebanjiran Jadi kantornya saja Pak Ganjar ini mengalami banjir Tetapi biar Lawan politik Pak Anies Basmedan ini Tidak mengkritik terkait Banjir yang ada di Bahwa kemimpinan Pak Ganjar Pranowo Yaitu wilayahnya yang Terjadi banjir ini Mereka-mereka tidak mengkritik Kepada Pak Ganjar Tetapi kalau Jakarta banjir Ini dikritik habis-habisan Padahal Sesuai apa yang disampaikan Pak Anies Basmedan Banjir di Jakarta itu Hanya satu hari saja Dan itu airnya sudah surut Karena ada teman-teman Banjir itu lebih dari 15 hari Seperti yang ada di Jombang Dan banjir yang terjadi di Jombang ini Memakan waktu sekitar 15 hari Dan ini tidak banyak dikritik Karena ini bukan di Jakarta Kalau di Jakarta ini Dikritik habis-habisan Apalagi Gubernurnya Pak Anies Basmedan Katanya tidak bisa bekerja Nah teman-teman Ini ada hal yang menarik Yaitu kritikan dari Salah seorang ketua PSI Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesa Yang mengkritik banjir Jakarta Tetapi Kritikan dari Giring Ganesa ini Dijawab oleh Pasak Ungu Pasak Ungu ini adalah Pengurus dari Partai Amat Nasional Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan beritanya Ini kita ambil beritanya Dari grid.id Teman-teman Bak kibarkan bendera perang Pasak Ungu Balas menohok Sindiran Giring yang Nilai Anies Basmedan Tak mampu tangani Banjir Jakarta Apa bro Sudah teruji Ini pertanyaan Dari Pasak Ungu Karena Giring Ganesa ini Mengkritik keras Kepada Gubernur Anies Basmedan Padahal Banjir Jakarta itu Cuman sehari Teman-teman Tapi hebohnya Luar biasa itu Belakangan ini Tampak banjir Kembali mengenang Beberapa wilayah Di Jakarta Melihat banjir Kembali datang Giring Ganesa pun Melontarkan kritikan Kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Basmedan Kritikan pedas Giring Ganesa itu Justru dibalas Menohok Oleh rekannya Sesama musisi Yang terjun Ke dunia politik Pasak Ungu Pasak Ungu Cenderung Membeli Anies Basmedan Yang dikritik Tak mampu Mengelola Jakarta Dengan baik Jadi kritikan Dari Giring Ganesa Ini ditujukan Kepada Pak Anies Tapi kritikan Itu dijawab Menohok Oleh Pasak Ungu Awalnya Giring menanggapi Pernyataan Anies Yang mengatakan Bahwa banjir Di Jakarta Merupakan dampak Air kiriman Dari Depok Anies juga Mengatakan Banjir di Jakarta Merupakan imbas Dari curah hujan Yang tinggi Ya benar Teman-teman Kalau curah hujan Yang tinggi Tentu akan Mengalami banjir Dan Air di Jakarta Itu Bukan hanya Berasal dari Wilayah Jakarta Tetapi Berasal juga Dari Wilayah-wilayah Penyangga Yang ada Di sekitar Jakarta Sebenarnya Masuk akal Yang disampaikan Pak Anies Giring mengatakan Saat banjir Di Jakarta Beberapa hari Yang lalu Status Pintu air Di Bogor Dan Depok Justru normal Mas Gubernur Anies Baswedan Jangan cuma Melempar Kesalahan Pada curah hujan Dan banjir Kiriman Pada banjir Kemarin Status pintu air Di Bogor Dan Depok Normal Katanya Normal Status pintunya Teman-teman Artinya Banjir terjadi Karena Mas Gubernur Anies Tidak punya Rencana Dan cara Yang jelas Untuk Mengatasinya Katanya Kata Kirin Melalui Akun Instagram Yang Terverifikasi Kirin Berpendapat Selama Tiga Tahun Ini Anies Baswedan Tak Serius Menangani Permasalahan Banjir Di Jakarta Selama Tiga Tahun Terakhir Mas Anies Tidak Pernah Serius Mengatasi Banjir Selain Itu Mas Anies Terbukti Tidak Punya Kapabilitas Mengelola Jakarta Naturalisasi Sungai Yang selalu Digempar Gempor Karena Mas Anies Terbukti Tidak dikerjakan di lapangan sementara normalisasi sungai dihapuskan. Turis Giring Pun ketika memasuki musim hujan, kata Giring Anies juga tak melakukan pengerukan sungai. Selain itu, menjelang musim hujan tidak terlihat ada upaya mengeruk sungai, membersihkan saluran air, dan mengecek pumpah. Ketika tindakan-tindakan itu tidak dilakukan mustahil Jakarta bebas dari banjir. Padahal anggaran DKI Jakarta lebih dari cukup untuk membiayai semua, kata Giring. Giring menyebut anggaran DKI Jakarta digunakan untuk program lain. Anggaran Jakarta diboroskan untuk hal-hal yang tak perlu. Itu beberapa kritik masukan yang disampaikan oleh Giring Ganesa, salah seorang ketua dari PSI Partai Solidaritas Indonesia. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Giring Ganesa? Misalkan Pak Anies Baspedan tidak punya kapabilitas untuk mengelola Jakarta. Padahal Jakarta kemarin mendapat penghargaan dari organisasi dunia menjadi salah satu kota terbaik di dunia. Dan kemarin kita lihat Pak Anies juga menyampaikan pidatonya mengenai Jakarta dan hal-hal yang perlu dilakukan di Jakarta. Tetapi ini kritik yang cukup tajam dari Giring Ganesa bahwa intinya Pak Anies Baspedan tidak mampu mengelola Jakarta. Kita lihat pendapat lain teman-teman. PASA pun menanggapi kritik Giring terhadap Anies Baspedan. PASA menyoal pendapat Giring terhadap kapabilitas Anies Baspedan dalam menangani banjir Jakarta. Judgment bro ketum terkait kapabilitas Pak Gubernur Anies Baspedan yang bro anggap tidak mampu mengelola Jakarta. Saya kira terlalu naif dan kerdil. Mengelola Jakarta tidak semudah bro mengkritik di medsos. Kata PASA, PASA mengatakan Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan ekstra perhatian untuk mengatasi banjir di Jakarta. Bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan ekstra perhatian khusus terkait program penanganan banjir. Berikut how to solve the problem kita sepakat. Bahkan kita perlu ada tim satkas banjir yang dibentuk dalam mengantisipasi kejadian banjir yang terus berulang hampir setiap tahunnya, kata PASA. Menurut PASA, selama ini pemerintah bekerja sesuai dengan prinsip kebutuhan. Pemerintah bekerja berdasarkan prinsip kebutuhan yang dilaksanakan by sistem, by regulasi, dan anggaran yang sudah diposkan di setiap OPD-OPD terkait, kata PASA. PASA menyarankan agar anggota DPR DKI Jakarta kembali membuka blueprint di zaman Belanda. Itu beberapa pendapat teman-teman terkait kritikan yang disampaikan Giring Ganesha kepada Pak Anies Baswedan yang katanya Pak Anies tidak punya kapabilitas dalam mengelola Jakarta. Padahal kita sudah melihat bersama bahwa Jakarta banjir ini tidak lebih dari satu hari. Karena dalam satu hari air sudah surut dan aktivitas warga bisa berjalan normal. Ini adalah salah satu kinerja yang cukup bagus. Karena saya melihat bahwa banjir ini ada yang lebih dari satu hari. Misalkan di Jumbang, kemarin ada tanggul yang jebel sehingga mengakibatkan beberapa wilayah di Jumbang mengalami banjir. Dan ini memakan waktu 15 hari. Ini cukup lama teman-teman. Tetapi Pak Anies mampu mengelola Jakarta banjir di Jakarta cuma satu hari airnya sudah surut. Ini suatu prestasi teman-teman. Karena kalau kita melihat beberapa gubernur sebelumnya ini saya pikir lebih bagus Pak Anies dalam mengelola banjir. Sehingga banjir tidak terlalu lama di Jakarta. Saran bagi saudara-saudaraku yang duduk di DPRD DKI Jakarta termasuk kader dari PAN yang duduk di Parlemen DKI untuk buka kembali blueprint perencanaan pembangunan Ibu Kota Jakarta sejak zaman Belanda. Yang mana saya yakin semua sudah tertuang di dalamnya. Termasuk jawaban persoalan bagaimana agar Jakarta tidak laki banjir. Kata Pak Asa. Pasal menekankan kata kapabilitas yang diutarakan Giring untuk Anies Baswedan menjadi bias. Jadi tidak jelas kalimat yang disampaikan oleh Giring Ganesa bahwa Pak Anies tidak punya kapabilitas. Kata kapabilitas yang baru sampaikan ini sangat bias dan tidak tepat sebab persoalan Jakarta tidak hanya banjir. Hari ini ada pandemi, ada persoalan kemiskinan, baru dampak dari pandemi, ada persoalan pembulan ekonomi, ada persoalan pembangunan, juga pembenahan, serta dekorasi kota yang juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Semua harus diselesaikan setidaknya secara linier atau paralel. Bukan hanya banjir saja yang diatasi, tapi di Jakarta itu banyak masalah yang perlu diselesaikan. Pasal tak setuju bila kapabilitas Anies dalam menangani banjir disamaratakan dengan kinerjanya yang lain. Kalau kemudian persoalan banjir melahirkan pendapat terkait kapabilitas secara menyeluruh, saya pribadi tidak sepakat. Selaku pemimpinan partai di rubrik ini sejatinya, saudara Giring harus lebih bijak melihat situasi bangsa kita yang sedang sakit dan sulit. Setidaknya narasi yang dibangun harusnya menenangkan, tidak meresahkan. Apalagi sampai ke persoalan penilaian ketidakmampuan seseorang, bukankah buru giring pun tidak dalam kapasitas menilai seperti itu. Apakah buru giring sudah pernah teruji mengelola sebuah kota atau daerah atau bahkan kelurahan? Ini menjadi pertanyaan teman-teman. Apakah giringganesya ini juga sudah teruji memimpin sebuah wilayah, sebuah daerah, bahkan kelurahan? Apakah itu sudah pernah dilakukan oleh giringganesya? Mohon maaf kalau saya keliru berpendapat beruketum, salam milenial. Hidup PSI, salam hormat saya, PASA Ketua DPP PAN. Tulis PASA ke giring soal kritik penanganan banjir di Jakarta oleh Anies Baswedan. Nah, itu teman-teman pendapat yang disampaikan oleh PASA Ungu terkait sindiran yang cukup tajam dari giringganesya ketua dari PSI yang mengatakan bahwa Pak Anies tidak punya kapabilitas memimpin Jakarta. Dan ini dijawab oleh PASA Ungu, karena PASA Ungu tidak sepakat dengan kalimat kapabilitas Anies Baswedan dalam mengelola Jakarta. Lalu menjadi pertanyaan balik untuk giringganesya, apakah giringganesya ini juga pernah memimpin sebuah wilayah, sebuah daerah, atau bahkan kelurahan? Pernah tidak giringganesya memimpin itu? Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan balik yang disampaikan oleh PASA Ungu terkait pernyataan bahwa Pak Anies Baswedan tidak punya kapabilitas memimpin Ibu Kota Jakarta. Nah, ini teman-teman salah satu pendapat yang cukup luar biasa dari PASA Ungu mengenai sindiran yang disampaikan oleh giringganesya. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, sukses terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.